Demi cinta Tuhan kepada kita semua, serta demi cintaku kepadamu, aku ucapkan kata-kataku. Terima kasih. Terima kasih. Saya bisa jadi Majiaveli, saya bisa menjadi Benutainia, saya bisa menjadi Habib Rizik. Bisa menjadi Habib Rizik. Bisa menjadi Habib Rizik. Bisa menjadi Habib Rizik. Nah, saya tidak merekomendasi yang ini. Kemungkinan kedua adalah, setiap orang yang tampil di sini membawa kebenarannya masing-masing dan berdebat untuk mempertahankan kebenarannya masing-masing. Dan ini tradisi mainstream modern. Kalau sudah berdebat di media sosial, itu bukan bareng-bareng rendah hati mencari yang benar, yang bagaimana. Tetapi, datang dengan sombong dan mantap untuk mempertahankan kebenaran masing-masing. Benar enggak? Kalau Anda milih ini, saya mulai. Saya tidak merekomendasi yang ini, saya juga tidak akan mempertahankan kebenaran saya, karena saya tidak pernah bilang kepada Anda bahwa yang saya omongkan pasti benar. Kebenaran tidak di tangan saya. Saya ini hanya bisa bergabung kepada kebenaran. Tapi kebenaran yang sejati, Anda sudah tahu rumusnya, untuk anak-anak maknya, ada benernya sendiri, bener-bener dewe, diatasnya ada benernya orang banyak. Demokrasi terasosiasikan yang kedua ini, benernya orang banyak. Banyak orang sepakat, oh gini yang benar, bahwa Indonesia ini diserahkan kepada PDIB, Golkar, dan gitu. Udah, pokoknya undang-undang yang seperti itu, mati hidup kita yang ikut sama mereka. Meskipun mereka monster semua rata-rata, gitu ya. Oke, ini benernya orang banyak. Yang ketiga adalah kebenaran yang dinamis yang kita cari terus-menerus, yaitu benar yang sejati. The real truth of life, gitu ya. Nah, saya merekomendasi semua yang kita omongkanin nanti adalah kita, Anda, saya, para narasumber, menurut anak-anak saya yang tadi pidato, itu bareng-bareng yang bener yang gimana ya. Kita cari bareng-bareng, dan kita nyecil, gak mungkin kebenaran judul ini kita temukan malam hari ini. Tapi kita harus ketemu kuncinya, pintunya, dan arah-arah untuk menemukan sumber dari kebenaran masa depan maupun masa silam kita. Kan gitu. Jadi kita nyari bareng-bareng loh ya, rendah hati ya. Kalau salah ya ketawa aja, wong. Kan setiap orang punya kekonyolannya masing-masing. Saya juga punya kekonyolan. Saya jangan pikir, jangan pikir dengan Anda yang dokter dan pinter bahasa ratu, gak punya kekonyolan. Dia juga punya kekonyolan yang dirahasiakan kepada mahasiswanya. Senior kita, Bapak Kamal Firdaus yang tokoh hukum sejak tahun 70-an di Jogja, ini juga saya tahu persis konyol-konyolnya. Sebagaimana dia tahu persis konyol-konyol saya. Kalau manusia tidak punya kekonyolan, silahkan menjadi Tuhan atau malaikat. Kan begitu. Jadi orang elek rupanya ya ramah salah. Orang rodo budo sidik ramah salah gitu loh. Orang rodo sidik ya ramah salah. Ini pangguna ini yang cetol gitu. Dan seterusnya oke ya. Oke nanti ini kuncinya, tolong diingat. Ini kuncinya adalah apa bedanya. Gini, kalau Anda ngomong Muhammad tadi Ustadz kita, kalau Muhammad itu kan salah satu rumusannya Muhammadun Basharun, Balhuwayakut, Bainal Hajar. Lakal Bashari, Balhuwayakut, Muhammad itu manusia biasa. Tapi dia bukan manusia biasa. Artinya dia tidak sembarang manusia. Dia adalah mutiara di antara batu-batu. Nah orang modern, gara-gara terbiasa demokrasi, tidak lagi belajar membedakan bedanya manusia dengan manusia. Jadi orang sudah tidak ngerti lagi, mana manusia bermutu, mana tidak. Kita nanti ngomong karakter dan keperibadian. Dengan setting Nusantara dan seterusnya. Cara pembelajaran kita adalah, Loh, ada bedanya memang. IQ aja ada di bawah 100, ada sampai 160 kok. Jadi ada yang manusia, mutiara itu ada. Semut saja ada ratunya kok. Kamping saja ada pemimpinnya kok. Macam saja Raja Rimba kok. Jadi Tuhan ngomong bikin batu, digosok, jadi akek. Terus laku. Tapi sehebat-hebat kamu menggosok akek, dia tetap tidak punya takdir mutiara. Nah di Indonesia Anda tidak mengerti bedanya mutiara sama batu. Dan tidak ada kuliah, tidak ada kurikulum yang mengajari Anda untuk mempelajari manusia batu yang mana, kerikil yang mana, kerakal yang mana, tembaga, manusia perak, manusia emas, manusia berlian, inten, mutiara. Anda tidak punya wajah nendang itu. Sehingga yang menang adalah yang punya uang, yang punya kapital, yang punya modal. Sehingga dia bisa ambil batu yang murah, terus dicat-cat seperti mutiara. Terus diumumkan, dicabreskan, jadi. Dan begitu. Sebab Anda tidak mengerti. Maka Anda harus 10 tahun jatahnya, nanti saya kasih tahu, 10 tahun jatah Anda untuk memahami manusia. Satu. Untuk memahami manusia. Untuk itu gini, Tungg sekalian, kita akan eksplorasi bareng-bareng, kita nyari kebenaran bareng-bareng. Untuk sesi kedua nanti saya mohon para narasumber maju ke depan, tapi sebelum itu saya ingin duduk bersama para tokoh. Jadi yang pidato tiga orang tadi, saya mohon di sini. Nah, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke. Kalau hujan turun bagaimana? Saya tanya dulu. Lanjut. Siapa yang mengatakan hujan buruk? Hujan itu negatif. Kita pastikan. Kalau hujan negatif, ini menjelang hujan mulia. Kalau hujan, siapa yang berani hujan-hujan bareng ke saya di sini? Wani ya? Anda ini khalifah, Anda ini pemimpin-pemimpin rohmatan lil'alamin, nggak hanya memimpin manusia, Anda memimpin rumput, memimpin air, memimpin udara, memimpin lingkungan hidup, memimpin awan. Sekarang ketika Anda kumpul, semua yang Anda pimpin ingin datang. Tadi air bilang saya di awan, Cak, saya boleh ikut nggak? Monggo. Itu. Akhirnya, gremis lah. Munggu cerita ini. Apa hak saya melarang air ikut bersarasian di sini? Loh, kok air ikut bersarasian? Loh, kamu tanya riwayat Nabi Sulaiman dengan semut, dengan binatang, dengan semuanya. Kamu tanya riwayat Nabi Ibrahim dengan gunung, Nabi Muhammad dengan gunung. Emang tidak ada komunikasi antar, emang komunikasi hanya antar manusia yang sekolah? Komunikasi kan Anda juga bisa sama batu, sama rumput, sama siapapun kan komunikasi. Kan kalau kesepian nggak punya pacar malam itu, kalau kucing ngeguyon di WK. Jika nak ngini-ngini, anak kucing ramah salah, saya senang wajar. Ini 2 waduh, 2 waduh tuh? 2 waduh serang 2 iang, 2 waduh sedikitصnyaogun eh, aku Heavenmer, Obama, dan Allah banyak kucing ramah. Oke, bismillah. Oke, saya minta mikrofonnya untuk emlak mas. Tadi yang pidato pertama tadi, yang berdiri tadi, Mas. Maju Mas. Yang tadi pidato yang pertama. Yang tadi pidato pertama, apa tadi? Fadal Fadal Ustadz Fadal Ilal Amam Silahkan mas mas Saya mau dialog mengenai judul Setelah itu supaya nanti narasumber bisa Bisa tidak harus dari awal Bicaranya gitu Ayo mas Coba Cara meletakkan tangan Gak apa-apa itu perlu loh Anek kan dari persiden Bangsa Indonesia yang saya hormati Apa itu jatuh ini Omok Koyo Bung Karno Nehru Pernah salah Carco pernah salah Karl Marx Pernah salah Semua tokoh Di dunia pernah salah Tetapi Muhammad Muhammad Tidak pernah salah Ngunu Ngunu persideni Oke let's start Let's start discussing Sebelumnya Seluruh diskusi saya minta Karena bahannya sama dengan judulnya Ini kan judulnya Anda kita baca lagi Berkepribadian dalam kebudayaan Nusantara Sebagai ikhtiar Mempertahankan karakter bangsa Saya sangat setuju Dan saya ingin Anda tepuk tangan Untuk yang menciptakan judul itu Oke Mas mikrofonnya dipegang Semua dikasih Mikrofon Oke Mas semua menyanyikan Ikut Kiai Kanjeng ini semua Untuk meneruskan bahwa Kita berdiri untuk Indonesia Raya Dengan ikhlas Kita berdiri untuk himne UI Dengan ikhlas Dan kita melakukan semua pada melamar ini Karena kita akan mengalami zaman baru Jangan kaget Kalau tahun ini Anda mendapat Upamanya Anda mendapat Presiden yang lebih culas Lebih monster Lebih kacau Jangan kaget Tapi Anda konsentrasi aja Membangun kepribadian Anda Nanti jatahnya 10 tahun Mulai 2024-2025 Anda akan jadi Pemimpin-pemimpin Di tempat masing-masing Sekarang mendatar diri bener Bangun kepribadianmu Bangun nusantara dan indonesiamu Kan 10 tahun lagi kan sudah Umur berapa? Dek Sudah Sudah mulai Sudah mulai Wakil dirjen Sudah bisa itu Sudah tenang aja Nanti akan ada zaman baru Bismillahirrahmanirrahim Dan Ini kita ngomong Sambil setengah nekat Supaya Allah Kok ngawur Kok ngomong Nah ini Terus beripun mele Tinggal begitu saya Kita bisanya berdoa Dan yakin Kalau kita tidak yakin Sama doa kita Terus nanti Tuhan Ngomongnya lain lagi Misalnya Ya Allah Apa mungkin ya Ada zaman baru Terus Tuhan bilang Laku Dewi Raya Kena Nah sekarang kita yakin Pokoknya 10 tahun lagi Tahun 2000 Karena perjanjian 500 tahun Sudah lewat Sekarang kita sedang Melakukan transisi Untuk menuju Nusantara Raya Yang akan kita Bangun bersama Gitu ya Terus Kalau Tuhan Masih marah Kamu kok yakin Yakin amat Kan saya yang Mengkajirkan semuanya Nek gak yakin Jari gak yakin Nek yakin Disalah Nosampenu Karpe Enopo Saya sebagai orang Arab Berani Seperti itu Saya Sebagai orang Arab Dilolok Nare Wes Arab Wes Gak pinter Gilolok Jari Memengaruhi Indonesia Menghancurkan Kepribadian Indonesia Sebabak 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 Kamu kok Anu amat Sama Arab Kenapa sih Gak apa-apa Nanti kita cari Bersama-sama Kita gak ada Mangkel-mangkelan Kita ini Tidak membenci Orang Barat Tidak boleh Benci orang Barat Kita tidak boleh Benci Cina Kita tidak boleh Benci Arab Dan apapun Kita gak benci Yang kita cari Bersama-sama Adalah penataan Yang proporsional Sebuah dunia baru Gitu loh Proporsional Pada tempatnya Proporsinya Bisa proporsi demokrasi Bisa proporsi budaya Bisa proporsi Roso Bisa juga Macam-macam itu Proporsinya Nah hukum adalah Padatannya Nanti kita akan Ngomong bersama Mengenai hukum Jadi ada Yang kita butuhkan Itu manusia hukum Tapi kalau Anda Ingin mencari Manusia hukum Anda harus bangun dulu Manusia akhlak Kalau Anda Tidak akan bisa punya Manusia akhlak Kalau Anda tidak punya Yang lebih tinggi Yaitu manusia Takwa Nah ini struktur Takwa Akhlak hukum Ini Kalau tidak kita Misalnya kalau di Fakultas hukum Kan ada Filsafat hukum Ada moral hukum Ada akidah hukum Yang menjadi sumber Dari setiap Pasal hukum Dan seterusnya Itu harus kita cari Bersama-sama Aku tidak mengerti Kurikulumi Saya dulu kuliahnya Ekonomi Saya sebagai calon Konglomerat Dulu kan Jebul kere Ngopo Kuliah ekonomi Ngopo Aku Guara-guara Temennya Pak Kamal Namanya Rom Donaneng SH Itu Itu Satu Wilayah Sama saya Dikadipaten Dan dia Tidak beri Ngejek saya Dia tahu Kalau saya Jarang masuk Sekolah Tidak mungkin lulus Akhirnya Kalau ketemu Pagi-pagi Dia berangkat Sekolah Saya berangkat Sekolah Dia Ngopo Sekolah Nunggu Nunggu Mungkin Mesti lulus Apa Menengok Bu GM Mungkin Aku Ditantang Nunggu Akhirnya Tak bikin Lulus Jadi guru-guru Saya Kalau melihat Teknis Nilainya Saya Pasti Tidak Lulus Tapi Harus Ada Dimensi Politik Lain Yang Membuat Lulus Jadi Saya Jadi Anak Yang Sangat Mengancam Sekolahan Akhirnya Guru-guru Rapat Ini Saya Usul Pak Giyarso Kepala Sekolah Pak Giyarso Daripada Kita Repot Setahun Lagi Sudah Ainun Diluluskan Saja Lulus Aku Sif Ini Lainya Papat Setengah Lulus Ini Lulus Akhirnya Tapi Lumayan Ramadan Tidak Tau Sampai Hari Ini Kasus Lulus Saya Itu Kan Lulus Politis Lulus Security Terus Saya Mas UGM Tidak Lebih Mas Gedokteran Saya Diterima Teknik Sipil Saya Diterima Arsitektur Saya Diterima Ekonomi Saya Diterima Yang Diterima Di Fakultas Sastra Mangkel Aku Sastrawan Nih Gak Diterima Di Fakultas Sastra Mangkel Temen Aku Kurang Ajar Masa Saya Diterima Di Psikologi Diterima Di Fakultas Fakultas Yang Serem Diterima Sastra Diterima Mas Akhirnya Tak Sepadani Lima Tahun Lagi Saya Akan Ceramah Di Fakultas Sastra Terus Tuhan Panik Terus 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 Akhirnya Lima Tahun Kemudian Saya Diundang Untuk Kuliah Umum Di Fakultas Sastra UGM Tas Waktunya Makanya Yang Nekat Kamu Jangan Anti Orang Arab Nabi Muhammad Orang Arab Kamu Itu Sekarang Kalau PNS Itu Namanya Pegawai Mas Mikrofon PNS Itu Kepanjangannya Mikrofonnya Saya kasih Itu Untuk Dipakai Pegawai Negeri Sipil Kenapa Bukan Pegawai Negara Kok Pegawai Negeri Why Negeri Ini Gimana Urusannya Kapan Negara Kapan Negeri Kenapa Laku Tadi Padamu Negeri Bukan Padamu Negara Kenapa Kok Negeri Menurut Anda Kenapa Kok Pegawai Negeri Sipil Bukan Pegawai Negara Sipil Why Ini Ada Hubungannya Nanti Sama Filsafat Ya Ayo Mas Ini Saya Belum Sebelumnya Saya Belum Pernah Mendengar Perbedaannya Pak Tapi Kalau Saya Berpikir Kalau Negara 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 Itu Lebih Pada Unsur Politik Kesatuan Politik Kenapa Itu disebut Negara Tapi Kalau Negeri Itu Bisa Lebih Cakupannya Lebih Luas Negeri Bisa Termasuk Orangnya Alamnya Alamnya Lain Sebagainya Kalau Birokrasi Itu Nyambungnya Ke negara Atau Negeri Birokrasi Kata Birokrasi Nyambungnya Ke negara Atau Negeri Negara Negara Kenapa Namanya Pegawai Negeri Katanya Negara Birokrasi Nyambungnya Negara Kenapa Disebut Pegawai Negeri Kok Enggak Pegawai Negara Pak Dekan Tolong Gini Sekali Sekali Ada Sarasian Kecil Di Kampus Karena Gini Prakteknya Kalau Pegawai Negara Jelas Undang Undangnya Kalau Negeri Itu Bahasa Budaya Bahasa Yang Lebih Luas Nah Kenapa Disebut Pegawai Negara Republik Indonesia Karena Pegawai Itu Taat Kepada Siapa Harus Patuh Kepada Siapa Pegawai Itu Harus Taat Kepada Siapa Kepada Negara Kepada Undang Undang Negara Makanya Kenapa Kok Tidak Disebut Pegawai Negara Wengdia Apa Ada Undang Undang Negeri Pak Kamal Yang Ada Undang Undang Negara Jadi Kalau Negeri Sama Negara Tidak Diproporsikan Secara Benar Kita Boleh Mengubah Mengubah Nama Allah Kan Setiap Huruf Ada Kekuatan Hukumnya Eh Pak Muzamil Ini Ini Contoh Negeri Ini Contoh Orang Dari Negeri Madura Dia Punya Kedutaan Besar Di Arab Saudi Jadi Disana Ada Kedutaan Besar Republik Indonesia Ada Kesedaran Besar Republik Madura Itu Di Mekah Ada Anda Kalau Kesana Tidak Usah KBR I KBRM Saja Mudah Dapat Apa KTP Bisa Dipausukan Terusin Terusin Supaya Enggak Panjang Panjang Jadi Kalau Gitu Dibiarkan Sajam Pegawai Negeri Apa Sebaiknya Dirubah Menjadi Pegawai Negara Menurut Anda Tetap Negeri Kenapa Saya Baru Paham Terkait Perbedaan Negeri Dan Negara Ketika Negeri Itu Ketika Dia Mengabdikan Dirinya Kepada Negeri Itu Pada Indonesia Negara Itu Sebut Untuk Keluar Oke Saya Belok Dikit Tetap Dalam Konteks Ini Itu Kalau Ada Orang Kerja Sebagai Pegawai Negeri Di kantor Kabupaten Dia Taat Kepada Bupati Atau Tidak Bener Enggak Pegawai Taat Sama Bupati Bener Apa Salah Bener Enggak Karyawan Atau Pegawai Itu Taat Kepada Bupati Taat Kepada Gubernur Taat Kepada Presiden Taat Kepada Undang Kepada Undang Kenapa Bupati Boleh Mutasi Siapa Saja Begitu Jadi Bupati Kan Posisinya Bupati Dan Pegawai Kan Sama Yaitu Pada Pada Posisi Harus Taat Kepada Undang Undang Boleh Enggak Bupati Mecat BNS Boleh Maksud saya Gini Pokoknya Tolong Ini Diurus Ya Besok Ini Enggak Jelas Negara Kita Apakah Ada Bupati Tahu Bahwa Dia Bukan Pemimpin Dia Bukan Orang Yang Paling Berkuasa Ada Bupati Yang Tahu Bahwa Dia Bukan Yang Paling Berkuasa Di Kantor Ada Enggak Semua Yakin Dan Merasa Dia Yang Paling Berkuasa Di Kantor Bener Enggak Salah Presiden Itu Tahu Enggak Bahwa Dia TKI Nomor Satu Tenaga Kerja Indonesia Diupah Oleh Rakyat Tahu Enggak Dia Jadi Kalau RI 1 Bener Apa Salah Masuk Akal Enggak RI 1 Tolong Diurus Ya Gitu Gitu Ya Ini Cuma Contoh Aja Cuma Contoh Aja Jadi Enggak Harus Diselesaikan Malam Hari Ini Kalau Saya Kata Negeri Itu Menjadi Alat Mengkamuflase Dimana Pegawai Akhirnya Tidak Taatnya Itu Kepada Undang Tapi Taat Kepada Atasan Bener Enggak Taat Sama Atasan Mas Salah Anda Belajar Belajari Birokrasi Di Jerman Di Inggris Dimanapun Tidak Ada Yang Namanya Taat Sama Atasan Enggak Ada Taat Itu Kepada Undang Jadi Kalau Anda Cari Paspor Yang Nanda Tangani Tidak Harus Kepala Imigrasi Kalau Anda Bikin KTP Yang Tidak Harus Bupati Tukang Sapu Di kantor Kecamatan Boleh Menanda Tangani Yang Mending Ada Tanda Bahwa Sudah Ada Yang Mengesahkan Di Antara Para Pegawai Yang Statusnya Sama Dengan Camat Yaitu Taat Kepada Undang Undang Itu Mas 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 Jadi Kalau Anda Nanti Dicegat Polisi Mana KTP Bilang Saya Yang Tanya Mana KTP Saya Polisi Pemerintah Itu Kita Bayar Untuk Nyadet Siapa Kita Kita Kasih Biaya Untuk Beli Kertas Beli Printer Segala Macam Untuk Nyadet Siapa Saya Jadi Kalau Anda Dicegat Di Jalan Mana KTP Saya Bilan Sopo Agu Dia Harus Tahu Rakyatnya Dia Harus Tahu Rakyatnya Siapa Maka Harus Punya Database Punyakah Birokrasi Republik Indonesia Database Yang Bener Mengenai Rakyatnya Punya Apa Cakatan Tartil Detail Mengenai Rakyatnya Punya Enggak Belum Tentu Kalau Anda Beli Simkat Disuruh Ngisi Bisa Enggak Anda Ngisi Nama Gendul Alamat Iki Jalan Enggak Simkatnya Jadi Itu Aturannya Beneran Apa Pura-pura Tolong Dibenai 10 tahun Lagi Enggak Boleh Begini Begini Ya Jelas Kamu Ketua DPR Ini Contoh Selebihnya Banyak Sekali Hal-hal Yang Jadi Misalnya Pemahaman Mengenai KTP Pasport Itu Bukan Rakyat Yang Butuh KTP Pemerintah Yang Butuh Ngerti Siapa Rakyat Dia Punya Identifikasi Terus Dia Yang Harus Ngadet Malah Kita Yang Disuruh Melamar Untuk Bikin KTP Lagunannya Apamu Tak Upah Gaya Apa Gaya 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 Pemahaman Persidinya Juga Tidak Faham Mau Bagaimana Wong Panjian Tidak Faham Semua Sehingga Mereka Semua Tidak Ada Yang Masuk Neraka Soalnya Begitu Dimasukkan Neraka Terus Ada Malaikat Yang Bilang Loh kok Masuk Neraka Enggak Ngerti Dia Jadi Enggak Masuk Neraka Jadi Kalau Anda Ingin Masuk Surga Bodoh Loh Enggak Ngerti Apa Apa Banget Oke Oke Satu Tahap Lagi Sebelum Kita Sebelum Kita Masuk Saya Minta Satu Nomor Lagi Oke Yang Bikin Judul Ini Siapa Mas Saya Menciptakan Judul Ini Soalnya Aku Seneng Bersama Sama Maduro Anda Orang Maduro Bukan Oh Mengkulu Kok Bersama Sama Ini Bersama Sama Orang Maduro Itu Pokoknya Salah tingkah Kalau sudah Ada dua Kata Sama Turunto Jadi Ronto Ronto Jadi Turunto Aku Takkan Di Maduro Saya Naik Kendaraan Terus Berhenti Ada Ibu Ibu Nyunggi Makanan Gitu Terus Aku Takkan Bu 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 Guluk 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 Dimana Bu Pak Nggak Tahu Saya Guluk Guluk Nggak Tahu Saya Begitu Nggak Terus Begitu Dia jalan Lima Langkah Balik Eh Lu Gulu Nek Lu Gulu Paham Nek Gulu Gulu Gak Paham Itu Soal Cengkok Soal Nuansa Soal Guluk Dalam Bahasa Arab Gitu Oke Jadi Bikin Bareng Saya Tanya Kok Pakai Nusantara Kok Nggak Pakai Indonesia Nggak Sengaja Apa Sengaja Apa Apa Itu Ideologi Apa Itu Rencana Masa Depan Atau Apa Ini Kok Kebudayaan Nusantara Kok Nggak Indonesia Kamu Nggak Indonesia Apa Bagaimana Atau Sekedar Istilah Anda Boleh Menjawab Meskipun Tidak Saya Tanya Anda Langsung Ngomongin Jangan Terlalu Merenung Di Indonesia Edi Why Nusantara Why did You Choose World Nusantara Not Indonesia Kenapa Kami Beli Nusantara Karena Menurut Kami Nilai Nilai Yang Ada Di Indonesia Terlah Lahir Sebelum Indonesia Itu Ada Jadi Makanya Kami Pakai Kata Nusantara Gitu Jadi Nilai Yang Asli Real Historis Itu Nusantara Jadi Nusantara Sebagai Sebuah Fakta Sejarah Berarti Anda Kalau saya Ganti Indonesia Mau Tidak Kalau Disini Saya Ganti Berkepribadian Dalam Kebudayaan Indonesia Boleh Tidak Sing Cetol Boleh Tidak Biar Biar Lebih Pilih Nusantara Biar Kita Lebih Paham Apa Itu Paham Nilai Nilainya Dari dulu Ada Bedanya Enggak Nusantara Sama Indonesia Sehingga Sengaja Atau Tidak Sengaja Anda Pilih Nusantara Ada Bedanya Enggak Ada Beda Karena Pas Indonesia Terbentuk Itu Tidak Hanya Dari Orang Nusantara Tapi Sudah Bercampur Kayak Cina Arab Maka Terbentuk Indonesia Yang Nusantara Enggak Nusantara Itu Kata Yang Yang Menyatakan Orang Orang Yang Dari dulu Telah Ada Di Bumi Nusantara Anda Dari Mana Anda Dari Mana Aslinya Sumatera Selatan Menurut Anda Ini Asli Nusantara Apa Anda Lihat Wajahnya Kalau Yang dimaksud Nusantara Belum ada Cina Belum ada Arab Dan sebagainya Ini Saya Enggak Cari Kebenaran Sekarang Ini Engganggu Wajah Supaya Anda Besoknya Mikir Gitu Kalau Palembang Itu Mesti Ada Hubungannya Sama Putri Campa Loh Raden Patah Belastran Jawa Cina Kalau Lihat Wajahnya Masuk Gini Jawa Ini Mesti Rodok Cino Cino Dede Cuman Karena Tidak Keriting Pasti Bukan Arab Makanya Dia Tidak Tidak Masalah Kalau Kebudayaan Cina Mengkooptasi Kebudayaan Indonesia Yang Dia Marah Itu Yang Arab Kira-kira Menuluh Guyan Guyan Tapi Serius Oke Oke Tapi Pokoknya Intinya Ada Bedanya Indonesia Sama Nusantara Jadi Anda Tidak Memperbolehkan Kalau Ini Diganti Kebudayaan Indonesia Tuh Mas Boleh Enggak Ini Secara Akademis Secara Substansial Boleh Enggak Diganti Kebudayaan Indonesia Ayo Yang Tegas Enggak Boleh Enggak Boleh Mas Sudah Selius Sama Anda Nek Ngomong Bulip Cegandalan Ya Nah Sekarang Anda Sudah Paham Belum Nusantara Sejak Kapan Kalau Indonesia Itu Gini Mas Misalnya Nanti Anda Namanya Tadi Siapa Hari Yang Ngasih Nama Kalau Yang Ngasih Nama Pak Lurah Boleh Nggak Yang Punya Hak Ngasih Nama Anda Siapa Punya Hak Si Mikrofon Kita Caranya Oke Yang Anda Namanya Hari Yang Ngasih Nama Anda Bapak Sebenarnya Siapa Yang Punya Hak Urut Urut Bapak Ibu Tapi Kalau Bapak Ibu Minta Pak Lurah Boleh Juga Tapi Kan Tetap Harus Di Tanda Tangan Bapak Ibu Jadi Sebenarnya Hak Otoritas Primer Untuk Ngasih Nama Adalah Pada Orang Tua Bener Sekarang Saya Tanya Siapa Yang Ngasih Nama Indonesia Sopoy Mbah Mubah Muta Tonggo Muta Siapa Siapa Yang Ngasih Nama Ini Indonesia Siapa Nggak Harus Dijawab Ini Cuman Memancing Anda Supaya Penelitian Abad Berapa Kata Indonesia Itu Mulai Diucapkan Dan Kemudian Digunakan Untuk Nyebut Kita Bersama Nggak Tahu Ya Oke Nggak Apa Kita Akan Meneliti Bersama Supaya Kita Tahu Loh Kita Ini Dipanggil Dengan Kata Indonesia Tapi Kita Tidak Pernah Marah Ini Yang Ngasih Nama Saya Pak Lurah Pak Bapak Saya Kan Nggak Jelas Sampai Sekarang Dan Kita Rela Rela Saja Tolong Dipertanyakan Martabatmu Ada Kita Punya Teman Namanya Jemek Jemek Supardi Itu Dia Itu Pokoknya Teroris Kalau Siapa Misalnya Pak Nevi Punya Anak Namanya Tegar Maulana Terus Jemek Datang Mengunjungi Pak Nevi Mengunjungi Anak Yang Lahir Terus Dia Bilang Darsono Kabari Jelas Jemek Tegar Maulana Tidak Ngayal Darsono Ganteng Ternan Darsono Itu Si Jemek Jadi Sampai Hari Ini Anak Pak Nevi Yang Tegar Maulana Dipanggil Saya Dulu Pernah Dipanggil Pak Saya Marah Besar Anda Tau Zaman Orba Saya Marah Besar Dipanggil Pak Harto Enak Aja Nama Saya Ainun Kok Dipanggil Pak Harto Jelas Ya Mas Anda Harus Waspada Sama Kata Kata Harus Waspada Maka Sekarang Kita Urus Sejak Huruf Sejak Kata Kita Urus Kalau Nusantara Jelas Pertimbangannya Kalau Indonesia Jelas Pertimbangannya Gitu Gitu Ya Mas Maka Sekarang Kita Workshop Sedikit Anda Akan Kami Perdengarkan Beberapa Lagu Setelah Itu Nanti Kita Oke Mungkin Sudah Bisa Kita Minta Narasumber Mas Hilmi Siapa Mas Hilmi Narasumber Itu Artinya Kamal Kamal Firdaus Surga Sudah Lumayan Pak Sempurna Barang Siapa Lagi Pak Helmi Yang Kita Mohon Ke Atas Saya Mohon Dipersiapkan Mas Ini Saya Tidak Mencari Jawaban Hari Ini Saya Cuman Membawa Anda Berkeliling Ke Berbagai Nuansa Dan Fakta Supaya Anda Memiliki Proses Identifikasi Yang Lebih Tegas Dan Lebih Tepat Terhadap Apa Saja Karena Kita Sudah Terlanjur Ngomong Ke Budayaan Nusantara Mas Pas Helmi Narasumber Yang Akan Bersama Kita Pada Malam Hari Ini Yaitu Bapak Doktor Insinyur Harsoyo MS Beliau Rektor Universitas Islam Indonesia Apakah Beliau Hadir Rawo Rawo Tidak Ya Tidak Tidak Hadir Sehingga Insyaallah Pemikirannya Yang Akan Meresonansi Ke Kita Insyaallah Manusia Yang Tingkatnya Tinggi Itu Tidak Harus Datang Secara Fisik Dia Bisa Mengembuskan Nafasnya Dan Auranya Tenang Aja Tidak Boleh Ada Pertimbangan Yang Negatif Semua Positif Aku KB Positif Tenang Jadi Mudah Mudah Keikhlasan Beliau Dan Restu Beliau Itu Meresonansi Kesini Sehingga Membuat Kita Semakin Oleh Allah Diberi Hidayah Terus Yang Kedua Yang Terhormat Bapak Doktor Ainurrohim Fakir Sarjana Hukum Beliau Dekan Fakultas Hukum UII Sudah Hadir Bersama Kita Sejak Awal Kemudian Yang Ketiga Bapak Profesor Jawahir Tantowi SHBHD Apakah Beliau Hadir Kalau Beliau Hadir Kita Mohon Dengan Sangat Untuk Naik Ke Panggung Oh Ada Pengajian Di Rumah Apalagi Pengajian Sangat Bagus Jadi Jangan Sampai Datang Kesini Karena Pengajian Itu Lebih Dipastikan Lebih Indah Dan Lebih Bagus Lebih Positif Daripada Sarasean Apalagi Ada Tokoh Madura Di Tengah Tengah Panggung Unsur Negatifnya Bisa Cukup Tinggi Oke Berikutnya Berikutnya Yang Terhormat Bapak Doktor Abdul Jamil Sarjana Hukum MH Beliau Rawoh Juga Mohon Dengan Sangat Tolonglah Kami Semua Ini Dengan Informasi Informasi Dan Wacana Yang Sedang Kita Cati Kita Rintis Oke Yang Berikutnya Juga Sudah Hadir Yaitu Bapak Kiai Hasim Zamil Al Madurawi Berikutnya Saudara Hari Setia Nugra Ketua Umum LEM FHUII Silahkan Mas Mas Hari Sini Mas Hari Jangan Ngambur Sesama Yang Muda Disini Oh Ya Wes Kemudian Saudara Hari Jasuri Ketua DBM FHUII Ada Oh 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 Ini Kok Namanya Beda Hari Oh Ya Oke Berikutnya Saudara Ali Sotik Silvianto Ketua OC Sarasian Budaya Pada malam hari Ini Sudah Sedang Kemudian Yang terakhir Saudara Harprianto Hadi Ketua SD Sarasian Pada malam hari Ada Ada Mbak Oh Ya Silahkan Silahkan Mas Oke Oke Bapak Sekalian Saya mohon Dengan Sangat Kita Mempelajari Bareng Bareng Kita Harus Punya Keputusan Yang Tegas Mengenai Indonesia Dan Nusantara Indonesia Juga Monggo Nusantara Juga Monggo Asalkan Jelas Proporsinya Konteksnya Muatannya Dan Seterusnya Termasuk Nanti Kalau Punya Waktu Kita Akan Cari Yang disebut Karakter Atau Kepibadian Itu Unsurnya Apa Saja Ya Supaya Karena Karakter Ini Sejak Ada Dignas Ngomong Berbasis Karakter Itu Yang Dimaksud Sebenarnya Adalah Moral Tok Gitu Bukan Bukan Kekesatriaan Bukan Jadi Yang Dimaksud Moral Oke Sekarang Sebelum Saya Minta Poro Besan Dan Beberapa Lagu Berikutnya Nanti Saya Sebut Mas Beliau Tadi Ini Jabatannya Ketua Alhamdulillah Tadi Ya Pembuka Tadi Innal Alhamdulillah Innal Alhamdulillah Nahmadu 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 Terus Terus Oke Saya Ambil Bagian Wam May Yahdillah Falamudillala Wam Yudlil Falah Adiyyala Artinya Dan Barang siapa Telah Diberi Petunjuk Oleh Allah Tidak ada Yang bisa Menyesatkannya Dan Barang siapa Dan Barang siapa Yang telah Disesatkan Maka Tidak ada Yang bisa Memberi Petunjuk Oke Oke Menurut Anda Ini unsur Yang bisa Anda Ambil Dari kalimat Ini apa Saya kasih contoh Berarti Allah itu Punya Hak Absolut Untuk Memberi Petunjuk Atau Untuk Menyesatkan Benar Dan tanpa Alasan Kita tidak Punya Hak Menuntut Allah Kenapa Kok Dia Diberi Petunjuk Kok Saya Tidak Kenapa Kok Dia Disesatkan Saya Tidak Tidak Ada Hak Pada Kita Meskipun Allah Sangat Rasional Dan Dia Setia Kepada Sebab Akibat Tidak Ada Orang Tiba Disesatkan Tanpa Sebab Jadi Kalau Ada Peristiwa Hidayah Dan Peristiwa Penyesatan Itu Harus Kita Lihat Dia Sebab Apa Akibat Kalau Dia Sebab Berarti Tidak Ada Apa Sebelumnya Dia Memang Mengawali Segala Sesuatunya Tapi Kalau Dia Akibat Orang Disesatkan Karena Titik Satu Saya ingin Menegaskan Saya Sama Anda Dan Kita Bersama Bahwa Hidup Kita Ini Lingkarannya Disitu Kita Ini Sedang Disesatkan Apa Sedang Dihidayah Jadi Menurut Anda Skala Hidayah Dan Penyesatan Jadi Allah Maha Menyesatkan Jelas Ucapkan Allah Maha Memberi Petunjuk Satu Ucapkan Allah Maha Memberi Petunjuk Kedua Allah Maha Menyesatkan Allah Maha Menyesatkan Ini Banyak Orang Berani Ngomong Ini Karena Bingung Allah Menyesatkan Itu Diucapkan Di setiap Kutbah Jumat Setiap Hari Jumat Kita Mendingar Itu Dan Tadi Diulang Dia Dalam Pidat Kamu Kamu Jangan Jangan Ikut Allah Kamu Cari Partai Lain Tapi Jangan Tinggal Di Buminya Allah Kamu Cari Galaksi Galaksi Yang Kira-kira Bukan Bikinan Allah Jadi Allah Juga Menyesatkan Saya Tanya Iseng Dikit Saja Kan Skalanya Bisa Seseorang Bisa Sebuah Keluarga Bisa Sebuah Masyarakat Bisa Sebuah Negara Bisa Raja Bisa Presiden Bisa Lurah Bisa Siapa Saja Kan Berlaku Universal Menurut Anda Negara Kita Ini Sedang Diberi Petunjuk Oleh Allah Atau Sedang Disesatkan Disesatkan Agak Keras Disesatkan Disesatkan Artinya Presidennya Itu Presiden Kesesatan Demikian Juga DPR Parpol Dan Sebagainya Atau Ada Potensi Disesatkan Ada potensi Didayai Kan Ada Variable Ada Plan A Plan B Plan C Ada Opsi 1 2 3 Tapi Mainstream Nya Atau Primernya Disesatkan Menurut Anda Gitu Jadi Anda Mau Nggak Meneruskan Kesesatan Ini Nggak Nggak Mau Jadi Malam Ini Kita Harus Punya Pemikiran Landasan Keikhlasan Yang Jelas Dan Setup Masa Depan Yang Jelas Bahwa Kita Tidak Akan Meneruskan Kesesatan Ini Sehingga Kita Harus Membuat Sesuatu Berdasarkan Petunjuk Allah Kan Gitu ya Untuk Untuk Studinya Harus Menurut Mateng Harus Mengerti Yang Sibut Nusantara Itu Sebenarnya Apa Indonesia Itu Apa Dan Seterusnya Harus Mateng Anda Mahasiswa Anda Harus Melakukan Penelitian Terus Menerus Jadi Menurut Saya Di Luar Kewajiban Akademis Fakultas Hukum Ada Baiknya Ada Kelompok-kelompok Yang Studi Itu Untuk S2 S3 Jadi Nusantara Itu Misalnya Dimulai Tahun Berapa Abad Berapa Ketika Jadi Misalnya Islam Datang Kesini Itu Menghancurkan Nusantara Atau Kerjasama Nusantara Itu Kan Harus Dihitung Islam Datang Kesini Abad Berapa Mas Mas Mikrofon Abad Ke 12 13 12 13 Oke Bagaimana Kalau ada situs Kuburan Islam Bernama Fatimah Abad 7 Gimana Ya Ini Sepengetahuan Saya yang sudah Baca Memang Ada Beberapa Teori Tentang Maksudnya Islam Ada yang Awal Pertengahan Gini Bagaimana Kalau Suatu hari Anda Menjumpai Resources Manuskrip Yang Mengatakan Bahwa Saidina Ali Bin Abi Talib Itu Begitu Abu Bakar Dari Khalifah Dia Minggir Dari Arab Dan Tinggal Di Pulau Jawa Sampai Ke Sumbawa Selama 13 Tahun Makanya Dongeng Mengenai Dan Cerita Mengenai Bagendo Ali Kasankusen Sangat Populer Di Mana Karena Ali Dulu Jangan Tinggal Disini 13 Tahun Yang Paling Lama Dimenturo Jombang Tempat Saya Itu Ya Aku Wani Ngomong Soalnya Hurung Penelitian Gitu Kira 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 Jadi Islam Sudah Datang Kesini Bahkan Sebelum Rasulullah Meninggal Dunia Islam Sudah Datang Kesini Dan Seterusnya Itu Kita Teliti Bukan Saya Bilang Saya Bener Loh ya Ini Kita Teliti Bersama Indonesia Lebih Tinggi Mana Peradabannya Nusantara Sudah Tapi Kan Harus Ada Fakta Fakta Harus Ada Penelitian Harus Ada Bukti Bukti Gitu Ya Ini Banyak Sekali Mas Kalau Kita Mau Ngomong Ini Kita Minimum Lima Kali Ya Tapi Kan Kau Kapan Kapan Aja Tapi Pokoknya Kunci Kunci Almari Kehidupan Masa Depan Kita Buka Dan Barang Siapa Ingin Memiliki Masa Depan Dia Harus Berkaca Kepada Masa Silam Dan Begitu Tidak Mungkin Orang Berjalan Ke Masa Depan Tanpa Melihat Masa Silam Tidak Mungkin Anda Nendang Penalti Akurat Dan Tinggi Energi Yang Mendorong Bola Itu Kalau Anda Tidak Mundur Beberapa Langkah Betul Nggak Jadi Mundur Ini Bell Penalti Messi Terus Dia Mundur Baru Set Mundur Dulu Ya Anda Juga Harus Mundur Saya Ingatkan Sebelum Lagu Saya Ingatkan Salah Satu Yang Saya Ambil Dari Nabi Hidir Adalah Ajaran Siklus Waktu Jadi Nabi Hidir Bocorin Kapal Itu Masa Gini Nabi Hidir Mencekai Anak Kecil Itu Masa Depan Nabi Hidir Menegakkan Pagar Miring Itu Masa Silam Urut Masa Gini Masa Depan Masa Silam Masa Gini Masa Depan Masa Silam Kalau Anda Mau Cepet Majunya Anda Harus Berputar Sesuai Dengan Siklus Itu Tadi Makanya Ibu Bapak Kalau Marah Sama Kamu Dulu Ketika Kamu Suka Bolos Bapak 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 Kerja Keras Kamu Disekolahkan Mahal Mahal Bolos Saja Bolos Peristiwa Sekarang Lambang Kekinian Terus Kalimat Berikutnya Kamu Mau Jadi Apa Besok Masa Depan Terus Kalimat Berikutnya Bapak Dulu Bener Sudah Itu Melaluri Manusia Jadi Allah Mengajari Lewat Naluri Anda Bawa Hidup Siklusnya Percaya Gak Percaya Bapak 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 Tidak Tidak Lantas Kita Menjadi Orang Barat Tidak Lantas Menjadi Orang Arab Tapi Arab Adalah Bagian Dari Silah Silah Terahmi Internasional Kita Itu Nusantara Artinya Kalaupun Membawakan Give me One Reason Apakah Di Amerika Di Eropa Ada Orang Membawakan Give me One Reason Dan Dan Nyanyi Duduk Terus Silah Jadi Ini Tetap Lagu Manapun Dari Sudah Kita Nusantara Kan Gitu Maksudnya Ya Oke Sekarang Saya Mohon Dengan Sangat Gini Kemarin Si Sultan Tiba-Tiba Ngomong Sabdo Tomo Anda Tidak Saya Kasih Tahu Apa Latar Belakangnya Nanti Kapan Kapan Kalau Sudah Agak Tidak Terlalu Tidak Enak Untuk Anda Dengar Nanti Kapan Napan Setingnya Begini Tapi Intinya Salah Satu Pernyataan Beliau Adalah Bahwa Kita Ini Terusnya Kerajaan Otoman Itu Saya Juga Bingung Dari Mana Dia Mendapat Wacana Kita Terus Kerajaan Otoman Otoman Itu Pusatnya Di Turki Dia Berkuasa Sampai Asia Tengah Bahkan Sampai Asia Timur Kemudian Diserbu Sama Sekutu Kemudian Yang Bertahan Cuman Nasionalisme Turki Yang Dipimpin Oleh Kemal Atatuk Pada Waktu Itu Sekarang Saya Ingin Kasih Anda Satu Lagu Otoman Satu Lagu Yang Berasal Dari Pusat Negara Otoman Saya Minta Mbak Fia Dan Haya Putri Beliau Untuk Maju Kedepan Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Mau Bahasa Turki Tapi Belum Bisa Maklum Ayahnya Senang Dengar Bahasa Turki Soalnya Ayahnya Nggak Bisa Nanti Diajarin Di Rumah Oke Ini Sebuah Nomor Saya Sampai Hari Ini Belum Pernah Bisa Menasehati Anak Saya Ini Karena Sebelum Selesai Satu Kalimat Sudah Dipotong Sama Dia Dan Saya Bangga Dengan Itu Karena Yang Mendidik Dia Adalah Allah Dan Malaikat Langsung Selesai Masalah Jadi Begitu Saya Mau Marah Malaikat Bilang Meneng Toko Hiki Sudah Terbukti Algenya Anak Saya Yang Bertengkar Terus Sama Ibunya Dan Saya Selama SD Sekarang Dia Kelas 3 SMP Ketika Dia Kelas 5 SD Tufel Bahasa Inggrisnya Sudah Sekarang Tufelnya Sudah Bisa Masuk Sudah 603 Padahal Anda Untuk Masuk S2 Itu 550an Gitu Ya Ini 603 Sehingga Saya Menjadi Tidak Bisa Berbahasa Inggris Karena Setiap Kali Saya Mencoba Bermesraan Dengan Bahasa Inggris Dia Teriak Ayah Gak Usah Bahasa Inggris Jelek Itu Dulu Waktu Kecil Sekarang Tidak Apa-apa Saya Ngomong Gini Supaya Dia Terbiasa Supaya Dia Tahu Bapaknya Itu Manusia Huria Seperti Yang Diomongkan Pak Demi Cinta Tuhan Kepada Kita Semua Serta Demi Cintaku Kepadamu Aku Ucapkan Katakan